Hai Sobat Berkebun, pada video kali ini kami akan memberikan informasi tentang Alpukat Tanbif. Salah satu kultifar Alpukat introduksi asal Vietnam yang sangat pantas dipilih untuk ditanam dan dibudidayakan di wilayah Indonesia. Namun sebelumnya, bagi sobat semua yang belum subscribe channel ini, silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu agar kami terus bersemangat memberikan informasi menarik seputar berkebun. Alpukat Tanbif memiliki banyak sekali keunggulan. Beberapa keunggulan dan kelebihan Alpukat Tanbif antara lain? Satu Bentuk Buah Buah Alpukat Tanbif memiliki bentuk oval dengan kulit buah yang berwarna abu-abu kehijauan. Saat sudah matang, warna buah Alpukat Tanbif akan berubah menjadi ungu. Dua Berat Buah Alpukat Tanbif merupakan jenis alpukat yang memiliki ukuran buah sangat besar. Berat buah Alpukat Tanbif rata-rata bisa mencapai bobot 1,5 sampai 2 kilogram per biji. Tiga Ukuran Buah Alpukat jenis ini termasuk dalam kategori Alpukat Jumbo yang kehadirannya akan bersaing dengan Alpukat Jumbo Indonesia. Seperti kendil, wina, dan Alpukat Aligator yang memiliki ukuran besar. Empat Rasa Buah Daging buah Alpukat Tanbif memiliki porsi yang sangat tebal dengan persentase daging buah sekitar 80%. Warnanya kuning cerah menarik. Tekstur sangat lembut dan pulen, sehingga memberikan cita rasa buah yang sangat lezat. Alpukat ini juga memiliki kandungan lemak yang cukup tinggi, yang menebarkan aroma khas buah Alpukat. Lima Karakteristik Tanaman Alpukat Tanbif memiliki ciri-ciri yang bisa dilihat dari bentuk pertumbuhan dan tajuk pohonnya yang melebar. Bentuk daunnya cenderung membulat dengan ukuran daun yang sangat besar. Daun mudanya memiliki warna merah kecoklatan. Sedangkan dedaunan yang sudah tua memiliki warna hijau dengan urat-urat daun yang tampak jelas. Enam Adaptivitas Tanaman Keunggulan Alpukat Tanbif selanjutnya, yaitu memiliki kemampuan beradaptasi yang sangat tinggi. Alpukat Tanbif dapat menyesuaikan diri dengan kondisi iklim dan kondisi tanah, sehingga mampu ditanam di berbagai wilayah di Indonesia, baik di dataran tinggi maupun di dataran rendah. 7. Bersifat Genja Selain adaptif, tanaman Alpukat Tanbif juga dikenal dengan sifatnya yang genja. Dapat tumbuh dan berbuah lebih cepat jika dibandingkan dengan jenis Alpukat lain. Dalam usia sekitar 2-3 tahun setelah penanaman, pohon Alpukat Tanbif sudah dapat berbuah. 8. Berbuah sepanjang tahun Pohon Alpukat Tanbif dapat berbuah sepanjang tahun. Tanaman Alpukat pada umumnya berbuah sekali dalam setahun. Hal ini tidak berlaku pada Alpukat Tanbif. Pohon Alpukat Tanbif dapat dipanen 2-3 kali setiap tahunnya, meskipun pada masa panen yang kedua dan ketiga menghasilkan buah yang lebih sedikit dibandingkan hasil buah yang dihasilkan pada musim panen utama. Meski begitu, Alpukat Tanbif dapat menghasilkan buah yang optimal pada saat di luar musim panen jika dirawat dan diprogram dengan baik. 9. Produktivitas Tinggi Tingkat produktivitas Alpukat Tanbif juga dinilai memiliki tingkat yang sangat tinggi. Pada saat pohon mulai berusia 4 tahun, tanaman Alpukat Tanbif dapat menghasilkan buah sebanyak 100 kg per pohon. Dan menginjak tahun ke-7 sejak penanaman, satu pohon Alpukat Tanbif dapat menghasilkan buah hingga 700 kg dalam kurun waktu 1 tahun, walaupun buah tersebut tidak dihasilkan dalam 1 kali panen. 10. Nilai Jual Buah Keunggulan dan kelebihan Alpukat Tanbif yang dapat dipertimbangkan untuk ditanam adalah karena harga jual buahnya yang cukup mahal. Buah Alpukat Tanbif di pasaran bisa mencapai harga Rp 30.000 per kg, atau 2 kali lipat harga Alpukat mentega lokal yang ada di Indonesia. Berpeluang bagus dan menguntungkan bagi petani buah Alpukat yang ingin mencoba budidaya Alpukat Tanbif. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga memberikan manfaat dan kebaikan bagi sobat semua yang hendak menanam Alpukat. Sekian, mari berkebun dan terima kasih. Terima kasih telah menonton!